Gini, kalau ceritanya dia itu terapinya itu adalah terapi topikal gitu ya Dia terapi topikal gitu ya Terapi topikal itu biasanya dia itu gak pake dosis-dosisan gitu loh Jadi dosis dewasa sama dosis anak itu sama Karena sama-sama topikal gitu Sama-sama dua kali sehari gitu kan Sama-sama dua kali sehari setelah mandi gitu Nanti kalau pada anak-anak gimana Kalau ceritanya dia terapinya, apa namanya, kandidiasis Biasanya itu dia dalam bentuk gabungan gitu kan Biasanya gitu, biasanya itu adalah campuran dari zinc oxide gitu ya Zinc oxide, alah jelek banget sih Bentar, dia terapi gabungan gitu kan Dari zinc oxide gitu ya Zinc oxide gitu kan Zinc oxide sama mykonazol gitu Jadi biasanya campuran Jadi nanti kuncinya gini Kalau ceritanya dia itu adalah dermatitis popok Dengan kandidiasis gitu Dengan kandidiasis, teman-teman jangan kecelek gitu Jangan kecelek gitu kan Jadi harus ada dua-duanya gitu Harus ada satu Anti-inflammasinya gitu ya Anti-inflammasi nanti yang paling sering sih Zinc oxide ya Daripada hidrokortison Dan jangan lupa dikasih anti-jamurnya Gitu ya, biasanya dia gabungan antara ini ya Dosisnya gimana? Sama, biasanya dua kali sehari Mau dewasa, mau anak Kalau terapi topikal, sama ya Karena prinsip kan sama-sama topikal Itu sama kayak ditanya Nebunya dewasa sama nebunya anak Sama atau beda? Sama, sama-sama terapi topikal Gitu ya Oke Nah, terus abis itu ada yang bilang Mungkin perlu diulas singkat Pembagian Tineacapitis yang tiga Oh, Tineacapitis, boleh Mau diulang Nah, jadi gini Kalau ceritanya Tineacapitis yang tiga biji Bukan tiga sih Lebih tepatnya Tineacapitis ada empat ya Tineacapitis ada empat Gitu kan Ada empat Satu, dua, tiga, empat Gitu kan Satu, dia itu tadi ada grey patch Gitu kan Jangan, ini kerion dulu Satu, ada kerion Satu itu adalah grey patch Gitu kan Grey patch Gitu kan Grey patch Gitu kan Terus abis itu Satu lagi ada black dot Gitu kan Black dot Satu lagi adalah Fafus Gitu kan Satu lagi adalah Fafus Nah, kalau Fafus kan dia beda sendiri ya Kalau ceritanya Fafus Beda sendiri itu Dia itu biasanya Dia bentuknya yang tadi ya Ada sekutulanya Gitu kan Terus abis itu ada mausi odornya Mausi odor Terus abis itu nanti dia penyebabnya ini adalah Trikoviton Sekolah ini Gitu kan Sekolah ini Gitu kan Dia yang bentuknya Ini kalau ceritanya di kepala Gitu-itu sih warnanya kuning-kuning Kuning-kuning Gitu kan Ada sekutulanya Gitu kan Terus bentuknya kayak cawan Gitu kan Kayak sarang lebah Gitu Kalau yang kerion Juga beda sendiri ya Nanti kalau yang kerion itu Sama grey patch Gitu ya Ini nanti penyebabnya sama nih Sama-sama Mikrosporum kanis Gitu kan Sama-sama mikrosporum kanis Makanya dia kalau di woodslam Gitu ya Kalau di woodslam Pendarannya adalah Kuning-hijau Gitu kan Pendarannya adalah kuning Bentar Aku warna-warnai ini ya Biar ingat ya Warnanya adalah kuning-hijau Gitu Nanti kalau kerion Jangan lupa Kerion itu ada tanda-tanda Inflamasinya Makanya ada Ada demamnya Gitu kan Terus habis itu tadi ya Ada nanahnya Gitu kan Ada nanahnya Terus biasanya adalah Ada nyerinya Kalau grey patch Tadi yang dia itu Gampangannya dia itu adalah Yang endotrix Gitu kan Adanya di Apa namanya Adanya di luar Gitu kan Adanya di luar Endotrix Gitu kan Endotrix Jadi Kalau ceritanya dia ini Apa Volatile rambut Gitu ya Dia kenanya di luar Makanya warnanya abu Abu Penyebabnya mikrosporum kanis Tapi kalau black dot Kenanya di dalam Apa Sorry Sorry kebalikan And grey patch Grey patch itu adalah Ectotrix Sorry Gray patch itu adalah Ectotrix Ectotrix Gitu kan Makanya kenanya adalah Di luar Makanin kutikula rambut Tapi kalau black dot Itu adalah Endotrix Endotrix Kenanya adalah Di dalam Kalau ini adalah Rambut Gitu ya Ini adalah yang di dalam Kenanya di dalam Ini penyebabnya Keberatan Teton Suran Gitu Oke Nah nanti apapun Teneakapitisnya Biasanya obatnya Adalah apa Obatnya adalah Griseo Fulfine Griseo Fulfine Gitu kan TX nya Griseo Fulfine Gitu kan 20-25 mg Per kilo Per hari Gitu kan Nah atau Nanti jangan lupa Topicalnya Nanti shampoo ya Gitu kan Shampoo ya Shampoo Selsun gitu kan Atau shampoo Ketokonazole Ketokonazole 2% Gitu Semoga menjawab ya Oke Dari teman-teman lagi Yang lain yang ngerasa Kecepatan nih Terutama ada yang mau Diulang-ulang dulu gak Sebelum kita lanjut nih Ke materi selanjutnya Atau udah cukup Kekejar Aku tunggu nih Responnya nih 10 detik Adakah Yang mau diulang-ulang dulu Sebelum kita lanjut nih Sebelum kita move on Belum Yaudah oke Kita sambil lanjut Sekali ya Oh bentar nih Ada nih Enggak Oke ya Cukup ya Oke Yaudah nanti Kalau dari teman-teman Ngerasa kecepatan Boleh aku sambil diingetin Kadang-kadang aku suka asik sendiri Jadinya ngomongnya cepat sendiri Yaudah tadi intinya jamur gitu Teman-teman Kalau kita ngerangkumin dari awal nih Yaudah deh sekalian aja ya Biar ngerasa kecepatan nih Tadi kan kita belajar nih Mikosis tuh cuma ada tiga Nanti belajarnya Kalau enggak Kalau enggak ngomongin PVC gitu kan Yang ngomongin tentang Tinea Atau ngomongin tentang Hadidiasis gitu kan Nah secara rangkuman Ketokonazol Tadi 1x200 gitu kan Griseo tadi ya 20-25 Tulisin deh 20-25 miligram per kilo Kalau ceritanya terbinavin 1x250 Nistatin nanti yang tergantung ya Biasanya sih oleh Apa 4x1 mili Kalau di mulut Nah nanti yang penting-penting nih KOH-nya gitu kan Tadi ya Spaghetti and meatball ya Spaghetti and meatball gitu kan Jadinya spaghetti and meatball tuh apa Tadi ya Hiva panjang Eh apa Hiva pendek gitu kan Hiva pendek gitu kan Hiva pendek gitu kan Tidak bersepta Dengan spora bergerombol gitu kan Dengan spora gerombol gitu kan Dengan spora gerombol Tapi kalau ceritanya yang Tinea gitu ya Ini tadi apa Ini adalah Hiva panjang gitu kan Ini adalah Hiva panjang gitu kan Dengan sekat Atau dengan artrospora gitu kan Atau dengan artrospora Kalau ceritanya yang kandidiasis Dia pengen kayak teman-temannya Tapi nggak bisa Jadi dia adalah dengan pseudo Hiva gitu kan Hiseudohiva biasanya ini adalah Dengan blastospora gitu Terus itu apa lagi ya Sama satu lagi klinisnya kali ya Ini klinisnya adalah Hipopigmentasi Bukan hipopigmentasi Dengan apa namanya Squama halus gitu kan Dengan squama halus Squama Halus Kalau yang ini kan adalah Tepi aktif central healing ya Tepi aktif Ini kebaca kan ya tulisannya Tepi aktif central healing gitu kan Central healing Nah satu lagi adalah dengan Lesi satelit ya Ini adalah dengan lesi satelit Nah udah sih sebenarnya Rangkumannya mikosis ya ini Tadi tinea capitis Yang ini ya Nah ini ya tinea capitisnya ya Nah ini aku warnain dulu deh Bentar 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 Suka ngadat nih Bentar 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 Ini ya rangkumannya ya Untuk materi jamur nih Sebenarnya nih ya Ini adalah yang tinea capitis gitu ya Ini adalah tinea capitis Terus ini adalah yang tentang Mikosis in general Nah sebenarnya sih nanti Kalau ngomongin tentang Jamur Ini doang sebenarnya Akan dibahas gitu Ini teman-teman mau capture dulu Boleh gitu Sampai nanti ini juga akan Aku bagiin ke teman-teman Oke Ya itu adalah tentang Infeksi jamur Nah sekarang kita akan masuk nih Tentang infeksi virus Nah apa aja virus yang akan kita bahas Nah yang ini semua Kita masuk mulai satu-satu Ada yang namanya Herpes virus gitu kan Nah herpes virus nanti Ingetin ya Herpes simplex Itu sama kayak varicella zoster Maksudnya apa? Itu sama-sama nama virus Jadi nama virusnya Herpes simplex Nama penyakitnya Herpes labialis Atau herpes genitalis Gitu kan Kayak nama virusnya Varicella zoster Nama penyakitnya Varicella Atau herpes zoster Itu sama teman-teman Kalau ditanya Apa ini nama sakitnya Nama sakitnya Pneomoni Atau nama penyakitnya Streptococcus pneumonia Jadi nama penyakitnya Pneomoni Tapi penyebabnya Streptococcus pneumonia Jadi namanya Ini apa nama penyakitnya Herpes simplex Atau herpes labialis Herpes labialis Nah ini namanya Herpes genitalis Tapi kalau ditanya Penyebabnya apa Itu baru herpes simplex Jadi hati-hati ya Nah mungkin kalau Herpes simplex Herpes genitalis Herpes simplex Herpes labialis Herpes genitalis Mungkin lebih jelas ya Yang mesti teman-teman Hati-hati gitu Jadi nanti nama penyakitnya Apa? Varicella Atau varicella zoster Nama penyakitnya Varicella Herpes genitalis Nah ini yang penyebabnya adalah HSV1 Herpes simplex virus 1 Ini adalah Herpes simplex virus 2 Ingetinnya biar gampang Gimana? Ingetin Kamu punya satu bibir Tapi ada dua Itu gitu kan Makanya Yang di bibir Herpes simplex 1 Yang di bawah Herpes simplex 2 Nah nanti Nah nanti Kalau cetanya dilakukan Pemeriksaan penunjang Gambarannya adalah Zangtes Dengan pemeriksaan Zangtes Nanti akan kelihatan Gambaran Multinucleated giant cell Atau cell Datia Nah nanti Perjalanannya Herpes simplex Nah biasanya Infeksi yang pertama Akan muncul Kadang-kadang Gak istilah bisa laten Akibat pengobatan Jadi masih terinfeksi Cuma belum ada gejala Nah nanti ada Kondisi-kondisi tertentu Yang dia bisa Muncul balik Kayak kambuh Tapi biasanya Kambuh pun ini Gak akan semuanya Makanya biasanya Gejalanya Lebih ringan Makanya nanti Durasi obatnya Cukup 5 hari Aku mengerti Kegelisahan teman-teman Yang kadang-kadang Aduh ngakal ini Agak susah ya Antara Herpes simplex Sama Herpes doster Nah ini aku mungkin Bisa bantu Jadi kalau cerita Kita ngakalin nih Apa namanya Penyebab Yang disebabkan Dua ya Virus-virusan kan Sebentar Yang disebabkan Virus-virusan Itu kan dua Antara dia itu Penyebabnya adalah Herpes Eh lah Sebentar Antara ini disebabkan oleh Herpes simplex Herpes simplex Herpes simplex Herpes simplex Herpes simplex Herpes simplex HSP HSP Herpes simplex Herpes simplex Nah kalau ini Nama lainnya kan adalah VZV Farisella Zoster virus Ini dua ya Entah dia itu adalah Farisella Atau dia itu adalah Herpes Zoster Atau dia itu adalah Herpes Herpes Nah nanti Obatnya sama Bisa sama-sama Pakainya adalah Asiklovir Bisa pakai Asiklovir Bisa pakai Falasiklovir Atau bisa juga pakai Famsiklovir Atau bisa juga pakai Famsiklovir 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 Gitu ya Ini Asiklovir Falasiklovir Falasiklovir Itu sama dua-duanya Nah nanti yang membedakan Adalah dosisnya Gitu Nah ini biar gampang Ingatnya gini Kalau ceritanya yang Herpes simplex Gitu ya Ini punya angka magic Angka ajaib Itu adalah Tujuh Jadi nanti kalau ceritanya Dosisnya ditambahin Itu jadi angkanya adalah Tujuh Gitu kan Dan itu nanti juga dikasihnya adalah Selama tujuh hari Gitu kan Selama tujuh hari Jadi Asiklovir Ingatnya biar gampang Gimana Asiklovir Asik Gitu kan Makanya sering-sering aja Gitu kan Ya mau lima kali boleh Mau Empat Apa Mau lima kali boleh Mau tiga kali boleh Kan asik Sering-sering Nah supaya jadi tujuh Gimana Kayak Tujuh sama lima Selisihnya berapa Selisihnya adalah Dua Berarti nanti lima kali Dua ratus Gitu kan Selama Tujuh hari Gitu kan Nah kalau ceritanya Tiga Gitu kan Tiga sama Tiga sama tujuh Gitu kan Selisihnya berapa Berarti selisihnya adalah Empat Gitu kan Selama tujuh Sampai tujuh juga Gitu kan Berarti Tiga kali empat ratus Selama tujuh hari Gitu kan Nah nanti kalau Fala Asiklovir gimana Kalau Asiklovir asik Sering-sering Gitu kan Nah kalau Fala Asiklovir Ingatnya kayak Fala Ih Fala kan hantu ya Gak usah sering-sering Ngeri Gitu kan Gak lak Gitu kan Takut Gitu kan Makanya Dua kali aja cukup Gitu kan Supaya jadi tujuh Dua sama tujuh Selisihnya berapa Berarti ini Lima Gitu kan Nah dua lima kan Tujuh kan Nah nanti berarti Dua kali lima ratus Gitu kan Selama tujuh hari Ini adalah yang Herpes Sinklex Entah yang Menjadi Herpes Labialis Atau Herpes Genitalis Gitu Nah nanti Kalau Farisela Zoster Gitu ya Itu nanti Angka magicnya Itu adalah Tiga belas Gitu sama Nanti kalau Dijumlahin Obatnya Gitu ya Dosisnya Jadinya adalah Tiga belas Tapi nanti durasinya Ini adalah Tujuh sampai Sepuluh hari Tujuh sampai Sepuluh hari Tujuh sampai Sepuluh hari Nah nanti Asiklovir Gitu kan Sama Sering-sering aja Asik Gitu kan Sering Lima kali Lima Supaya jadi Tiga belas Listinya berapa nih Lima kali Lapan Tiga belas Tiga belas dong Lima kali Lapan ratus Selama tujuh hari Atau sepuluh hari Salah si Klovir Ih Salah Gala Gak usah sering-sering ya Tiga kali aja cukup Supaya jadi tiga belas Berarti tiga kali Seribu gitu kan Tiga kali seribu Miligram Sama selama Tujuh sampai sepuluh hari Nah famsiklovir ini Apa Nah famsiklovir ini Unik Dia gak peduli nih Mau herpes simplex Kayak atau varicella juster Sama dosisnya Tiga kali Dua lima puluh Miligram Mau herpes simplex Mau varicella juster Sama Tapi Dia Obatnya setau Aku sih belum di cover ya Mbak BPJS ya Jadi kadang-kadang Jarang keluar Tapi nice to know aja ya Famsiklovir dia Tiga kali dua lima puluh Gampang ya Nah ini sama nih Mau capture dulu boleh Tapi nanti juga aku kasih sih Oke Nah makanya sekarang kita buktikan nih Singkatan-singkatan ini Kalau ceritanya nih tadi ya Asiklovir pada herpes simplex Angka magicnya adalah tujuh Kan asiklovir asik Sering-sering gitu kan Lima kali boleh Tiga kali boleh Supaya jadi tujuh Lima kali Dua Dua ratus Tiga kali supaya jadi tujuh Empat ratus Selama tujuh hari Famsiklovir galak Dua kali aja cukup Supaya jadi tujuh Dua kali Lima ratus Tujuh sepuluh hari Famsiklovir Tiga kali dua lima puluh Tujuh sampai sepuluh hari Sama ya Ingetin aja Herpes simplex Angka magicnya Tujuh Nah nanti Kalau yang varisela zoster Yang disebabkan varisela zoster Entah varisela Entah herpes zoster Nanti angka magicnya tiga belas ya Nah nanti varisela dulu nih Ingetin nama penyakitnya varisela Penyebabnya baru varisela zoster Pairas Jangan kebalik ya Nah nanti khasnya dia itu adalah Lesi kulit yang polimorfik Gitu kan Dia adalah polimorfik Maksudnya polimorfik itu apa Poli artinya banyak Gitu kan Morfik gitu kan Morf badan Jadi banyak bentuk Banyak badan Jadi di satu tubuh yang sama Banyak bentuknya Ada yang bentuknya vesikel Gitu kan Dasarnya eritem Vesikel dasar eritem Gitu ya Ini namanya adalah Kayak dewdrop on rose fetal Gitu kan Dewdrop kayak Tetesan air Pada kelopak mawar Gitu kan Tetesan air pada kelopak mawar Jadi Apa namanya Kayak vesikel Dengan dasarnya eritem Kayak seakan-akan Ada tetesan air Nah nanti kan polimorfik Banyak bentuk Ada vesikelnya Ada papulnya Ada pustulnya Dan di satu saat yang sama Ada semuanya Maka dibenarkan Vesi polimorfik Nah nanti Menyebernya sentrikugal Jadi biasanya Dari sentral Ke perifer Gitu kan Nanti kok dilakukan Pemiksaan dengan Bang tes Sama ya ketemunya Sel datia langhan Gitu kan Sel apa Multinukleative Giant cell Nah nanti untuk Tata laksananya tadi Angka magicnya Adalah Tiga belas Gitu kan Makanya Lima kali lapan ratus Atau tiga kali Seribu Gitu kan Kalau anak-anak Empat kali satu Apa empat kali sepuluh Sampai dua puluh miligram Per kilo Itu kalau yang oral Kalau yang topikalnya Gimana Nanti boleh ya Sambil dikasih bedak Gitu kan Supaya Gak gampang Pecah Gitu kan Nah nanti kalau udah Teranjur pecah Dan ada tanda-tanda Infeksi sekunder Gitu ya Itu kita bisa berikan Salep antibiotik Gitu Nah Kalau dulu kan Sisanya simpomatik ya Kalau cetemum Yang dapat anti Antipiretik Gitu kan Paracetamol Nah Apa sih namanya Kalau ceritanya Biasanya dulu tuh Untuk antipiretik Paracetamol itu Kurang populer Dulu seringnya diberikan aspirin Nah ternyata sebenarnya Pemberian aspirin Pada orang-orang berbakat Apa bilang orang-orang berbakat ya Genetic predispose Gitu ya Yang ada infeksi virusnya Dia bisa tiba-tiba Bikin gak sadar Nah bikin gak sadar Tiba-tiba Reye sindrom Namanya Gak sadarnya kenapa Ya karena ada cerebral edema Sama ada Pulminan hepatitis Makanya Sampai sekarang Juga penggunaan aspirin Agak dibatasi Gitu ya Ya kalau cinta antipiretik Ya makanya paracetamol aja Karena kan Gak ada yang tahu ya Siapa yang berbakat Siapa yang enggak Gitu ya Jadi ini penggunaan aspirin Yang tiba-tiba bikin Menurunan kesadaran Karena gabel hepar Dan edema Dan apa namanya Dan edema cerebri Itu namanya adalah Reye sindrom Ya biasa Akibat infeksi virus Pada orang-orang Berbakat ya Aku bilangnya ya Gitu ya Genetic predispose Oke Tembangnya ini ya Jangan lupa Femtik Lovir 3x2 50 Nah sampai sini dulu Dari teman-teman Gitu kan Ada yang mau ditanyakan enggak Atau masih kecepatan enggak Kalau segini Kalau masih kecepatan Bilang Kalau enggak Cukup yuk Kita sampai jawab yuk Nomor 8 Kira-kira apa nih Jawabannya nih Kalau saya tahu Aku punya soal kayak gini Yuk Satu 12 tahun Dua Kepuskesmas Dengan keluhan Plenting-plenting Tersebar di seluruh tubuh Karena vitalnya 98 Gitu ya Dia demam Ada papul Ada vesikel Ada krusta Vesikel dengan bibit Dengan halo eritematosa Nah ini udah ada dua nih Yang jawab yuk Kira-kira ada teman-teman yang lain Ada mau coba jawab dulu kah Atau kalau enggak Aku tanya-tanya Ganti deh Diagnosisnya kira-kira Apa sih ini Diagnosisnya Eh sorry Diagnosisnya Diagnosisnya Oke Setuju jawabannya B Ayo Diagnosisnya loh Diagnosisnya Masih belum ada yang benar Diagnosisnya Ini adalah Eh Coba Pelan-pelan 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 Perempuan 12 tahun Anak-anak nih Pelenting-pelenting Di perut Awalnya demam Ada nyari kepala Ini ada papul Ada vesicle Ada krusta Artinya apa Lesinya adalah Lesi polimorfik Lesi polimorfik Ada banyak bentuk Nah kalau ceritanya Dia banyak bentuk Berarti dia adalah Farisela Kalau bukan herpes simplex Kalau ceritanya herpes simplex Itu sekali lagi Ini namanya Setara sama Streptococcus pneumonia Itu nama Nama virusnya Nanti penyakitnya Dua Apakah dia herpes Labialis Atau herpes Genitalis Beda lagi Nah ini Namanya Farisela Diagnosisnya Ini adalah Farisela Bukan herpes simplex Kalau herpes simplex Nanti labial Atau genitalis Kalau herpes zoster Beda lagi Herpes zoster Nanti kita akan bahas Nanti farisela Atau herpes zoster Itu bisa disebabkan Oleh virus yang sama Farisela zoster virus Farisela zoster virus Itu adalah Nama virusnya Hati-hati Ini adalah nama virusnya Kayak Streptococcus pneumonia Micobacterium TB Tricoviton Mikrosporum kanis Mikrosporum kanis Bisa bikin dua penyakit Sama Farisela zoster virus Bisa bikin dua penyakit Farisela Atau herpes zoster Hati-hati Ini diagnosisnya Farisela Farisela Nanti yang kami jika Adalah 13 Ya udah tinggal Cari aja yang 13 Itu kan udah tau nih Farisela Butuhnya antivirus Ini antibiotik Ini anti jamur Ini antivirus yang ini Nah ini selenium sutis Kan anti jamur Nah ini sekarang anti jamur Yang 13 yang mana Ya setuju ya jawabannya adalah Yang B Ini kan 7 ya Kalau yang 7 ini Biasanya herpes simplex Entah genital atau labial Untuk yang rekuren Sip ya Hati-hati ya teman-teman ya Oke Lanjut lagi Kita masuk ke soal Nomor 9 Yuk apa nih Kira-kira jawabannya